Diduga memeras keluarga tersangka kasus narkoba seorang jaksa di Batubara, Sumatera Utara dicopot dari jabatannya. Ulahok num jaksa ini viral setelah rekaman video saat proses pemerasan diunggah keluarga tersangka ke media sosial. Inilah video rekaman oknung jasa di Kejaksaan Negeri Batubara yang diduga memeras keluarga tersangka kasus narkoba dengan nominal 80 juta rupiah. Keluarga tersangka memberikan uang 80 juta tersebut secara dicicil dan saat melakukan pembayaran cicilan terakhir, keluarga tersangka merekam kejadian tersebut. Keluarga tersangka sudah melakukan pembayaran 4 kali dengan total 35 juta rupiah. Penyetoran uang terhadap jaksa Eva Kartika Turnip ini berawal dari penangkapan tersangka narkoba bernama Muhammad Riki Rinaldi. Tiga polisi Polres Batubara yang menangkap tersangka meminta uang 10 juta rupiah dan diberi 8 juta rupiah oleh keluarga tersangka. Setelah diperas tiga anggota polisi tersebut, keluarga tersangka diarahkan oleh tiga polisi itu ke jaksa Eva Kartika Turnip dan dimintai uang 100 juta rupiah oleh sang jaksa. Dan keluarga tersangka hanya mampu memberikan uang 80 juta rupiah dengan cara dicicil. Si ibu punya anak tertangkap kemudian ketemu sama oknum polisi, dia memengarkuskanlah ke jaksa. Nah disitulah awal terjadi pemerasaan gitu. Nah masing-masing nih si oknum polisinya memeras 8 juta, dari awalnya 10 juta. Nah oknum jaksanya dari awalnya 100 juta, jadi mintanya 80 juta, tapi bisa dicicil. Sampai akhirnya tertangkap masih diangkat 35 juta. Nah disitulah stop tertangkap semuanya disitu. Pasca viralnya video dugaan pemerasan tersebut, Kejaksaan Agung mengambil sikap tegas terhadap jaksa Eva Kartika Turnip. Eva dicopot dari jabatannya dan kini sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Jika hasil pemeriksaan terbukti melakukan tindakan tercelah, oknum jaksa ini akan diproses secara hukum pidana. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Pak Jah Sangung tidak segan-segan untuk menindak anak buahnya dimanapun berada, terkait dengan tindakan tercelah dan tindakan perbuatan bulan hukum. Dan apabila nanti perbuatan tersebut mengarah kepada suatu tindak pidana, juga akan diproses secara pidana. Jadi Arab sabar menunggu bahwa sampai saat ini yang bersangkutan sudah dicopot jaksanya, dan sudah dipindahkan ke Kejaksaan Tinggi dalam rangka pemeriksaan pengawasan. Tuti Alawi Alubis dan Muhammad Nur melaporkan dari Sumatera Utara dan Jakarta.